Ngerakit dengan lagi gampang bro sebenernya bro Yang susah itu adalah konsepnya Supaya tampilannya ini masih tetap bagus Estetik, eksklusif dan juga tidak boros wajib Tapi tentunya ini juga tidak mengesampingkan performa Yang akan kalian gunakan untuk di berbagai kebutuhan yang berat Contohnya buat streaming, main gaming triple M untuk kanan Dan juga untuk berbagai kebutuhan desain Yang tentunya kita pasti membutuhkan semua komponen-komponen yang cukup powerful Seperti yang udah kita lakai sekarang Nah dari PC yang udah kita build bro PC ini dia itu budgetnya di agak 10 jutaan Yang terdiri dari berbagai komponen yang sudah kita reset Dan kita pilah-pilah dari berbagai merek dan komponen yang menurut kami Ini paling murah Tapi komponen ini adalah komponen yang paling tertinggi Kalau kita compare dengan brand yang lain Contohnya gini bro VGA yang kita pakai di sini adalah menggunakan VGA punyanya Saphir RX 660GB Yang notabeneya kalau kita compare sama punyanya RTX di 3050 Yang sama-sama 8GB Menurut saya masih lebih cocok pakai ini karena secara harga Dia ini selisih 1,5 jutaan dengan berbagai merek Entah punya MSI atau punya gigabit dan juga punya soteng yang menurut saya Harga-harga itu yang paling murah di seri RTX Tapi di pasangan itu harganya masih di atas 5.500.000 rupiah Sementara kalau di VGA punya Saphir Harga ini cuma dibudget di angka 4 juta rupiah Kemudian untuk resornya Kita di sini menggunakan AMD Ryzen 5 5600GB Yang sebenarnya misalnya kalian mau nyepot VGA yang ada di sini Kita masih sangat bisa banget menggunakan VGA bawaan dari proses ini Jadi misalnya kalian teman-teman punya bajanya cuma di angka 6 jutaan Tanpa VGA ini sudah tampil yang cukup oke Dan misalnya teman-teman nanti ingin upgrade Tinggal berikan VGA yang seperti ini saja Dan tentunya dari kompon-kompon ini kita juga sudah melengkapinya dengan RAM yang sudah cukup tinggi Yaitu 16 juta di tempat Yang pasti RGB Supaya tampilannya lebih menambah buat kita pas kerja Dan juga kita di sini menambahkan penyimpanan M2 NVMe garasi ketiga Yang kapasitas 512GB Dan juga disokong oleh power supply Dengan kapasitas sebesar 500W Dari merk D-Cool dengan tipe PF500 series Kemudian dari semua kompon yang sudah saya infokan sama kalian Kita di sini memanfaatkan casing yang minimalis dengan ukuran MATX Yang tentunya selaras dengan motherboardnya MATX Dan dari beberapa komponen yang sudah kita pilih Kita di sini memilih casingnya punyanya G-Mac Karena G-Mac ini kalau kita opennya juga enak Dia itu ada seperti pintu Kemudian ukurannya KB2D Airflow-nya juga bagus Dan untuk motherboardnya kita di sini juga menggunakan Punyanya Asrock B550M Pro 4 Yang kalau kita compare sama brand yang lain Motherboard ini harganya paling murah Dengan komponen terbaru Contohnya M2-nya itu dia bisa support M2 Galaxy keempat RAM-nya juga memiliki 4 slot Dan juga tampilannya sudah kelihatan proper Di harga 1,7 jutaan untuk motherboardnya Sehingga kita di sini cuma tinggal menambahkan fan tambahan aja Kita menambahkan punya fan iGo Yang berjumlah 5 biji Yang tentunya masih bisa kita sesuaikan warnanya Melalui software yang dipunya oleh Asrock Jadi kalau tampilannya kurang sesuai Warnanya bisa kita setting lewat software tersebut Nah setelah kita ngomongin tentang modelnya bro Kita di sini juga mau ngasih info sama kalian bahwa Kita di sini memanfaatkan fan bawaan prosesor Dan kita tidak menggunakan liquid cooler, air cooler, ataupun water cooler Karena kalau kita hitung secara budget Penambahan dari fan prosesor itu akan membengkak menjadi 1 hingga 2 juta rupiah Makanya saya lebih memilih untuk menambahkan fan iGo aja Dan masih menggunakan fan bawaan prosesor Supaya selain menghemat budget Ini juga sudah benar-benar bagus untuk air flow-nya Ini kalau kalian lihat dari depan ya bro ya Dia ini tampilannya sudah selain minimalis Air flow-nya ini sudah cukup bagus kita atur Yang dari depan ini dia nyedot Kemudian untuk pembuangannya ini dia dari atas ini Jadi semuanya itu sudah terkonsep dengan cukup bagus Dari belakang ini tidak kita kasih Supaya tidak terlalu banyak Kemudian VGA-nya juga bisa mendapatkan supply udara dingin Serta udara panasnya juga sudah di-slot ke bagian atas semua Sehingga untuk suhu dan juga performance Ini akan bisa bermaksimal Terus kalau kalian melihat secara performanya Kita akan ngasih data sama kalian seperti ini Yang menurut saya ini sudah lengkap sekali Game-nya itu sudah kita coba 8 biji Untuk tes benchmark-nya kita tes yang paling lengkap Supaya kalau kalian mau rakit Ini sudah bisa dipatokkan di harga 10 jutaan Untuk bisa meng-cover semua kebutuhan berat kita masing-masing Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!